drop it assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo para sahabat leslar dimanapun kalian berada selamat siang selamat berjumpa dan selamat bergabung tentunya bersama mimin di channel youtube lesfad channel channel yang akan menginformasikan kabar-kabar terbaru terupdate dan terhangat tentunya seputar lesdiki jorah dan riski bilar namun bagi para sahabat yang baru menemukan channel ini jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini yaitu dengan cara mengklik tombol subscribe dan hidupkan juga tanda lonceng notifikasinya supaya sahabat tidak ketinggalan kabar dan info terbaru dari lesfad channel baiklah para sahabat tonton dan simak videonya sampai habis ya karena disini mimin mempunyai banyak kabar terbaru soal lesi kejorah dan riski bilar yang mana salah satunya kabar dari bang bobby suarez dan juga bang ben si kumbang ya yang kembali membuat ramai ini ada juga kabar dari ayah kejorah yang melakukan ini dan masih banyak lagi kabar-kabar yang akan mimin sampaikan di siang hari ini simak dan tonton videonya sampai habis mengawali perjumpaan kita di siang hari ini kabar pertama kita lihat unggahan dari instasorye kokobasuki surojoni yang mengunggah postingan dirinya dan sang istri dan juga memberikan motivasi ya di tanggal 1 november ini disini kobas mengatakan hampir semua ketidakbahagiaan dalam hidup ini berasal dari kecenderungan kita menyalahkan orang lain atas sesuatu kekurangan yang terjadi berhentilah menjadi tidak bahagia betul banget nih kokobas ya dan kita lihat nih para sahabat ada unggah dari fanbase leslar yang mengatakan kenali diri kita seringkali terlalu sibuk dengan mengomentari banyak hal yang ada pada diri orang lain namun kita lupa dengan diri kita sendiri tanggung jawab kita yang emban dan semua hal yang ada pada diri kita pribadi sudahkah kita mengenali siapa diri kita apa kesalahan kita bagaimana kekurangan kita seperti apa kelemahan kita kita manusia penuh dengan hal-hal yang dilupakan maka dari itu kita harus saling mengingatkan tuh betul banget ya sahabat kenali diri kita sendiri nih ada komentar mengatakan tidak sempat untuk memomentari hidup orang lain karena saya juga sibuk dengan kehidupan saya pribadi tuh betul banget ya komentar dari etmama kabar berikutnya kita lihat unggah dari l2w.id ini ada posisi sementara lesi kejora di putaran pertama global melawan empat negara di Asia saat ini menempati posisi ke-12 nih sahabat ya dimana pada tahap ini akan dipilih 40 penyanyi dari 60 penyanyi di 4 negara nih sahabat ya lesi kejora dengan lagu lenteranya disini lagu lesi kejora berada di posisi ke-12 ya sahabat dan mengalahkan 3 negara sekaligus terus Malaysia Thailand dan juga Hongkong nih ya yuk semangat untuk sahabat dukung karya bunda lesi kejora ada komentar mengatakan semangat guys share ke yang lain semoga bunda lesi salah satu penyanyi dangdut mewakili Indonesia amin ya robal alamin semangat support terus karyanya bunda lesi kejora ya sahabat lanjut untuk kabar berikutnya kita lihat unggahan dari kesania endrin yang mengunggah posingan fotonya bersama guzel yang hari ini guzel tengah berulang tahun ke satu tahun nih sahabat masya Allah barakalofi umri untuk ayang guzel sehat selalu ya dan tak hanya itu disini juga abang L memberikan ucapan selamat ulang tahun kepada ayang guzel disini abang L mengatakan happy birthday buat ayang guzel aduh masya Allah bisa aja nih sehat selalu untuk duo baby gemes nih sahabat dan kita lihat ya ada kabar dari insasori bang Ariel Lobster nih sahabat ya yang hadir di acara podcast belakang layar ya di bridge entertainment nih sahabat disini bang borel menjadi bintang tamu dalam acara podcast belakang layar yang tentunya dalam podcast tersebut pasti ada permasalahan terkait Lesi Kejurah dan Rizky Bilar ya jangan sampai ketinggalan nih di channel youtubenya bridge entertainment ya oke kita lanjut untuk kabar berikutnya kita lihat ada kabar dari berita online nih ya dari dream.co.id kita lihat artikelnya nih ngumpul bareng sahabat intip gaya Lesi Kejurah pakai shoulder bag mewah dan kita lihat ya para sahabat keterangan dalam unggahan berita online tersebut mengatakan tanpa kumpul dengan Aurel Hermanshag di syarat liu, dindahau, dan beberapa selebritis lainnya pada poster tersebut Lesi terlihat begitu bahagia dengan outfit yang fashionable atasan hitam yang dipadukan dengan crop blazer kotak-kotak hitam putih Lesi memadukan atasan hitam putihnya dengan cute bright pants berwarna hitam yang senada juga sepatu hic heels dengan two box lines istri Rizky Bilar ini tampak membawa shoulder bag berwarna top keluaran rumah mode Hermes dilansir dari Instagram Hermes Celebrity lindy 26 bag ini Torilion Clemens Leader with Shoulder Strap yang dibanderol dengan harga 113 juta rupiah nih sahabat bagaimana menurut sahabatnya yang tentunya ini membuat tambah mewah dan juga elegan penampilan Lesi Kejora luar biasa Masya Allah, Tabarokah Allah berkabarokah rezekinya bundanya Abang L kabar berikutnya nih langsung ramai lagi nih diperbincangkan ya oleh para warganet terkait vlog terbaru dari Bang Bobby Suarez nih sahabat yang mana dalam judul kontennya bersama Bang Benz kita lihat ya judulnya adalah bicara tentang rumah tangga gimana dalam kontennya tersebut Bang Bobby Suarez menanyakan kepada Bang Benz mengatakan berarti kalau kita bertengkar dalam rumah tangga berarti kita ngadunya sama dan disini Bang Benz mengatakan sama Tuhan ya iyalah kata Bang Bobby Suarez menjawab jawaban dari Benz Sikumbang ya disini Bang Bobby pun mengatakan enggak sama orang tua lanjutnya lagi orang tua enggak perlu sebenarnya bro kata Bang Benz Sikumbang karena kita berumah tangga mempunyai tanggung jawab sendiri ya harus bertanggung jawab dengan rumah tangga yang dibangun kata Bang Benz Sikumbang dan yang mana pada ungkaan tersebut ini langsung dibanjiri komentar mengatakan tergantung masalahnya apa kalau serius dan mengancam keselamatan ya enggak bisa hanya dipendam sendiri ada juga komentar mengatakan semoga jaga dan lindungi leesiani dari segala marah bahaya dan juga musibah hanya bisa mendoakan yang terbaik buat idola tapi hanya kuasa Allah lah yang terbaik dan kedepannya semoga diberi kebahagiaan amin ya tak hanya itu kita lihat ungkaan instasori dari ayat kejora terbaru nih ya sahabat yang mengungka sebuah posingan nih ya ademnya suasana di Cianjur Selatan ya sahabat suasana persawahan di depan rumah leesik kejora nih sahabat ya ini membuktikan bahwa ayah kejora serta keluarga hanya bisa diam ya sahabat dari permasalahan yang sedang dialami oleh leesik kejora dan Rizky Bilar kita hanya bisa mendoakan yang terbaik untuk idola kita leesik kejora dan Rizky Bilar semoga tetap rukun dan tentunya semoga selalu dalam kebahagiaan oke baiklah para sahabat itu saja kabar update yang bisa mimin sampaikan di sore kali ini terima kasih sudah menonton dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati